Lai Junho akhirnya mengakui tentang bagaimana perasaannya tentang Im Yuna. Dalam video ini kita akan berbicara tentang Lai Junho yang akhirnya mengakui bahwa dia yang pertama kali mendekati Yuna. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Lai Junho jujur tentang pengalamannya menggambarkan karakter barunya Gwon. Dan bagaimana rasanya bekerja dengan lawan main King Geland, Yuna untuk pertama kalinya di layar. Junho dan Yuna telah saling kenal selama satu dekade sejak keduanya menjadi anggota grup K-pop generasi kedua. Mereka telah bekerja di industri musik begitu lama dan mengembangkan ikatan tertentu sebagai rekan kerja. Dia kemudian berbagi, ketika aku akhirnya beraktif dengannya di King Geland, kedekatan kami yang sudah ada sebelumnya benar-benar membantu. Ini adalah pertemuan pertama kami sebagai aktor, jadi kami mengalami sisi profesional baru satu sama lain. Ketika saya syuting, sulit untuk tidak tenggelam dalam bagian itu. Bagi Gwon, senyumnya adalah kunci lain yang membuka hati saya. Yuna memiliki senyum yang menarik di kehidupan nyata. Saya yakin dinamika karakter kami digambarkan dengan baik. Dalam seri, Yuna Girl Generation dan Junho 2 PM memiliki alasan yang sama untuk bekerja. Yuna Girl Generation dan Junho 2 PM memiliki alasan yang sama untuk bekerja di King Geland. Menariknya, Yuna dan Lee Junho sedang mencari perubahan. Yuna mengonfirmasi bahwa dia memilih untuk mengerjakan komedi romantis di TV si baru untuk perubahan suasana. Proyek terakhirku berat dan gelap, jadi aku ingin mengerjakan karya dengan nada yang lebih cerah untuk proyekku selanjutnya. Aku juga merasa ketika aku mencoba karakter dengan keberibadian yang cerah di masa lalu, banyak penggemar yang menyukainya. Yuna sebelumnya pernah menggarap drama kriminal Big Mouth bersama Lee Jong Suk. Lee Junho setuju dengan Yuna. Mengakui bahwa dia mengambil King Geland untuk dipisahkan dari drama sejarah yang dia Lee Junho setuju dengan Yuna. Mengakui bahwa dia mengambil King Geland untuk dipisahkan dari drama sejarah yang dia, meskipun Junho besenang-senang, mengerjakan acara baru. Dia juga mengakui bahwa memainkan karakter yang tidak suka senyuman itu sulit. Sampai jumpa di video selanjutnya.